PKS menyadari bahwa untuk membangun penerima kebijaksanaan ini kerjasama dari semua elemen anak bangsa yang punya itu perangkat, jenisnya duta-duta parlemen di dalamnya dengan kebijakan-kebijakannya tentunya tapi sangat terharap ini bisa lebih membiotaskan nanti ke depan dengan mendorong untuk kebijakan penggunaan sekarang untuk membiotaskan bagaimana kebutuhan masyarakat kali ini di masa pandemi dan masa pandemi nanti oleh soal itu akan sampai pakai kotak tentunya dengan jumlah kursi yang cukup banyak juga kita nanti bersama-sama memberikan kuasa juga memberikan apa kalau pun ada pengawalan, pengawasan ya untuk kebijakan-kebijakan yang lebih terlihat pada masyarakat itu sangat kami berhentikan dan tempat kita bersama-sama juga tentunya dalam persiapan pemilu 2024 ini pun kami sebagai konsep politik yang ada di Kabupaten Bandung mengajar agar proses persiapan kejalanan dan nanti ketika pesta demokrasi politik kejalanan mengajar, terjaga demokrasi yang sehat, sehingga melahirkan calon-calon pemimpin nanti di Kabupaten Bandung ya akan membiotaskan apakah ini penjajakan? ya selama ini komunikasi lakukan dengan siapapun tidak ada kualisi, tidak ada nolak kursi sekarang semuanya harusnya Kabupaten Bandung tentunya waksi wakak sudah punya pengalaman lebih di bedaan, bagaimana baik di pemerintahan maupun di lapangan tidak salah, selanjutnya komunikasi ini bisa mengopokkan, menguatkan komunikasi yang sebenarnya sudah terjalin sejak dulu kita pernah berkoalisi juga kan di pemerintahan dan saya pun bagian dari pemerintahan yang sebelumnya rasanya ingin lebih banyak lagi mendorong bahwa apa yang setelah dipangun dulu ya kebaikan-kebaikan bisa dilanjutkan atau yang masih kurang harus kita tingkatkan itulah peran kita ya mengawal visi pembangunan itu lebih baik apakah itu sinyal PKS kolkar kemerlihatan satu ya kita fokus di 2024 ya dengan tiketnya juga kan nanti di 2024 komunikasi harus dibuka dan ini inginnya lah kita menambah